Hai Makers, kita dapet paket nih dari Ublocks, kenapa kita bisa dapet paket dari Ublocks? Karena kita sedang bekerja sama dengan Ublocks untuk mengkodesain sesuatu dari Ublocks, mengkodesain apa? Kita buka dulu ya, ya kita buka ya teman-teman Kenapa yang membuka? Kita buka di sini? selamat menikmati ini ada Sarah N200 kemudian ada Zui M8Q ada Nina ada Sarah lagi Sarah U270 ini ada satu lagi di kotakin nih evolution board kita buka langsung aja ini kita buka aja ini dia nanya yang mana ya ini kecil banget Nina tuh apa sih? nanti kita tanya Pak Andri aja ya terus kita lihat yang lain ini Sarah U270 ini ini g310 ini kalau gak salah ya modul untuk gsm-nya dari u-blocks terus ini yang kalau Sarah N200 ini ini modul NB-IoT nah yang ini Zui M8Q ini tuh modul GPS dan teman-teman kita lihat ya modulnya ini modul GPS loh ini modul GPS loh segera gini segera gini BJA ada yang nampis ya pasat lo gimana? oh ini ya nah teman-teman ada 6 piece modul GPS kecil banget lihat sama aku Korea aja masih gedean Korea makers itu udah ada Pak Andri-nya jadi yang tadi kita gak tau kita tanyain ke Pak Andri dulu ini gue mau tanya-tanya Pak Andri boleh tanya-tanya gak Pak? apa tuh? ini kan kita dapet bareng-bareng dari u-blocks nah terus ini ada development kit dari u-blocks jadi dia bilangnya Nina gitu nah ini tuh apa sih? Nina kayak nama mantan gua aja Nina iya Nina ini kan Nina W10 ya S102 kalau gak salah itu sebenarnya pada dasarnya dia tuh ini system in module system in package ya untuk ISP32 sebenarnya jadi ISP32 microcontroller itu itu kan hanya chip aja nah supaya kita bisa pakai dia harus berbentuk system in package gitu jadi jadi isinya Nina ini tuh ISP32 ISP32 gitu ISP32 dan rangka pendukungnya kayak komponen pendukungnya kayak kristal kapasitor kopling dan seterusnya dan khusus untuk 102 ini sudah built-in antena nah cuman modul kayak gini pun masih belum bisa langsung dipakai oleh developer gitu kita perlu development board kayak gini kan nah misalnya yang keren dari EPK ini ya evolution kit ya dia sudah mengexpand semua kemungkinan fitur dari ISP32 sih misalnya yang noticeable banget disini ada ethernet kan ethernet port kan nah ethernet port ini sebenarnya si ISP itu sudah mensupport ethernet gitu ya cuman kita perlu namanya itu ethernet pi ya physical chipnya yang ini kalau gak salah nah dengan chip ini kemudian di expand ke port ini ya udah kita gak colok kabel UTP ya kita udah bisa komunikasi TCP IP dengan via ethernet port gitu ya terus yang lain ya disini standar lah ya ini ada apa ini arduino compatible breakout gitu kan ya jadi kalau kita punya modul sorry shield arduino ya tinggal pasang misalnya disini udah ada SD card SD card by default udah disupport oleh ISP32 tanpa komponen eksternal sebenarnya cukup ini nya aja konektor nya aja nah yang penting juga disini sebenarnya disini ada FTDI berapa tadi FT FT 423 4232 ya ya FT4232 ini sebenarnya converter dari USB ke UART ya cuman dia support sampai 4 UART gitu nah salah satu fungsinya kita bisa di bugging melalui GTEK interface sekaligus kita juga bisa di bugging pakai API serial biasa gitu jadi kita bisa upload code ke ISP32 modul ini lewat USB gitu disini apalagi ya standar lah disini ada LED RGB LED ini ya powernya bisa dari 5V sampai 12V ini kan external power bisa juga di power dari USB ini apa ya? mana tuh? ini 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 tadi ethernet pie oh ya mostly itu sih prinsipnya kita bisa lebih mudah getting started dengan ISP32 ya pakai deployment board ini dan khusus deployment board ini system and package nya pakai Nina W102 dari Ublocks so Ublocks terus ini juga nih bermain juga di ISP32 jadi ISP32 memang udah terkenal banget sih jadi teman-teman kalau mau explore program microcontroller ya waktunya ya meli di ISP32 oke udah lagi pertanyaan Padre ini kita dapat ada Sarah ada Nina terus ada Zui mau bikin apa nih? bener-bener saya mau bikin tracker ya gitu kan misalkan ini ini N200 kan Sarah N200 ini adalah NB-IoT modul ya jadi prinsipnya ya kita bisa mengintegrasikan konektivitas IOT ya berbasis NB-IoT gitu atau NB-1 nah salah satu modul yang tersedia di pasaran saya ini adalah Sarah N200 ini kalau nggak salah bandnya band 8 jadi khusus untuk Asia Asia Tenggara Asia dan beberapa negara di Asia di di Asia band 8 itu di 900 MHz emm setelah lagi ini misalnya ini ada Sarah U70 ya U270 ya ya U270 ya ini sebenarnya 3G modul sih ya 3G modul dari Ublocks terus ini ada G310 ini 2G modul GSM modul apa lagi ya Zoe ya Nina ya Nina tadi ya 102 ini basic DSP32 tadi yang kecil banget nah ini yang kecil banget nih Zoe M8 M8 M8Q jadi sebenarnya dalam paket sekecil ini ini adalah the whole GPS functionality GNSS itu ada di sini dalam satu chip sekecil berapa ini 6x6 5x5 mili kali dalamnya udah ada ya GNSS nya terus udah ada LNA LNA itu untuk low noise amplifier jadi kita gak perlu aktif antena lagi kita cukup pakai pasif antena untuk GPS GNSS nya ya tapi dia perlu external komponen ya kayak kristal ya kapasitor-kapasitor dan seterusnya dan plus antenanya pastinya gitu so dengan semua ini kita bisa bikin tracker aset tracking misalnya bisa bikin tracker untuk sapi tracker untuk orang tracker untuk anak ya serulah pokoknya so thank you sekali lagi Ublox untuk support kita kita pastikan bahwa this is the first NB IOT tracker di Indonesia yang fully supported by Ublox terima kasih Pak Andre terima kasih teman-teman terima kasih 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 terima kasih